Ya, dorong konsumsi kelas menengah itulah yang menjadi tajuk dalam hot ekonomi kali ini. Pemirsa, saya masih bersama Paraden Pardede dan juga Ibu Afiliani. Paraden, tadi Ibu Afiliani bilang bahwa ini ada demand side, dan juga Paraden juga tadi sempat juga menyebutkan itu yang harus dibenahi. Kalau kita tadi bicara soal kelas menengah atas, sekarang dengan kelas menengah yang bawah begitu. Nah, kalau yang seteratanya di bawah lagi ini kan mereka sudah mau nggak mau kan memang harus bekerja, kemudian sekarang juga sudah ada tren-tren komunitas, bersepeda, membeli sepeda, membelanjakan banyak hal lah begitu, karena sudah mulai berani untuk keluar rumah karena PSBB transisi. Apalagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan demand side ini? Pemerintah seperti yang kami sebutkan tadi, sekarang juga mulai menggagas untuk memberikan juga memang insentif. Tadi kalau kita lihat yang tadi dipresentasikan oleh yang sebelumnya, yang menyatakan bahwa misalkan traveling itu dan transportation itu minusnya kan minus 15,3 persen. Itu menunjukkan bahwa memang yang melakukan perjalanan adalah memang kelompok menengah atas ini yang biasanya. Demikian juga tadi restoran dan hotel itu minus 16,5 persen. Itu sangat signifikan. Jadi yang men, kalau kita yang, kita sebutkan tadi yang men-drive down, yang men-track down pertumbuhan itu sebetulnya yang minusnya besar-besar ini. Kalau kita lihat tadi belanja untuk makanan, belanja untuk kesehatan, dia masih positif dia, meskipun turun. Tapi yang negatif kan yang tadi ini. Nah oleh karena itu sekarang pemerintah juga di samping tadi, kesehatan itu menjadi yang utama. Kita juga coba sekarang itu bekerja sama dengan para pemilik hotel, para juga pengusaha di transportasi, restoran, di mana kita juga memberikan insentif, baik dari sisi demand-nya maupun dari sisi supply-nya. Dari sisi demand-nya artinya kita akan lagi desain sekarang, dalam minggu-minggu depan ini akan selesai itu, model diskon yang akan kita berikan untuk mencoba menggiatkan para kelas menengah atas ini untuk mulai mencoba pergi. Tentu harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian juga kita juga memberikan insentif buat hotel-hotel ini, buat restoran, buat transportasi. Misalkan yang kita berikan sekarang ini adalah abondemen listrik kepada pengusaha hotel atau restoran di tempat-tempat wisata, itu digratiskan sampai dengan akhir tahun. Jadi juga kami sebutkan tadi mungkin kalau boleh diberikan voucher yang lebih banyak lagi kepada para traveler, yang kelas menengah ke atas ini. Jadi memang ada dua program, di satu sisi tadi yang kami sebutkan, program pemulihan kepercayaan itu adalah necessary condition, prasyarat utama. Baru pada saat yang sama kita bergerak di dua sisi, demand side dan juga supply side-nya, yaitu kita juga coba kasih mereka insentif apakah dengan diskon yang kita sebutkan tadi, apa buy one get one tadi yang kami sebutkan, dan juga kepada pengusaha restoran dan hotel, diberikan juga supply side-nya, yaitu misalkan listrik mereka, abondemennya nggak perlu dibayar dulu sampai dengan Desember. Dan juga keringanan-keringanan pajak lainnya. Itulah sekarang usaha kita untuk menggiatkan belanja tadi ini. Jadi boleh dikatakan sekarang ini, biasanya yang kita sebutkan hemat pangkal kaya, kalau sekarang ini hemat untuk kelas menengah atas ini, kita akan menjadi resesi kalau kita terus hemat. Lalu bagaimana untuk mendorong mereka akhirnya supaya bisa membelanjakan uangnya? Kan tadi sudah ada model diskon, insentif, abonemen listrik, ini kan satu hal optimisme dan juga positif yang memang harus diterima oleh rakyat. Tapi bagaimana? Bagaimana menggerakkan mereka untuk itu? Apakah waktu itu juga sempat dikeluarkan penggunaan produk UMKM sebagai pahlawan ekonomi Indonesia? Nah itu seperti apa Pak perkembangannya? Ya, kalau UMKM itu kan sekarang juga diberikan bantuan sekarang. Berikan bantuan kepada saudara-saudara kita itu. Ada yang disebutkan dengan bansos produktif. Bahkan bukan hanya UMKM. UMKM diberikan waktu itu subsidi bunga yang sangat rendah sekali. Kemudian untuk kelompok yang super mikro, unit kredit, unit usaha mikro, UMI itu, itu diberikan bahkan bantuan bansos produktif. Diberikan gratis sebagai modal awal mereka sebesar 2,4 juta. Dan kemudian diberikan tambahan kredit kepada mereka yang sangat murah sekali, kreditnya nanti sampai dengan 10 juta rupiah. Jadi kepada mereka diberikan seperti itu. Sementara itu juga ada sekarang program yaitu Bangga Memakai Barang Indonesia. Itu akan diluncurkan juga di mana akan diberikan berupa diskon atau cashback, apakah voucher. Jadi pola-pola seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jadi memang apa yang kita lakukan sekarang ini, baik itu dari sisi demand side-nya yang paling besar, dan juga supply side-nya relatif kecil sebetulnya, itu belum pernah kita lakukan sepanjang sejarah perekonomian Indonesia. Ini yang paling masif ini. Dan memang itu dilakukan karena memang ini pun kejadian sekarang ini, kejadian kita mengalami pandemi COVID-19 ini adalah memang belum pernah kita alami sebelumnya. Ini memang adalah pengalaman yang baru bagi semua negara mungkin yang ada sekarang ini. Oke. Bu Afi, saya ingin tanggapan Anda soal ini. Oke. Jadi ada beberapa hal, saya sudah setuju dengan apa yang disampaikan Pak Raden ya. Mungkin tadi yang dikatakan bagaimana kita membeli produk dalam negeri. Mungkin harus dimulai dari pemerintah juga. Karena kalau kita lihat pemerintah belanjanya juga sebenarnya cukup banyak, tetapi kan kita belum melihat sejauh mana memang bisa membeli produk-produk dalam negeri. Itu juga menurut saya menjadi salah satu hal yang penting yang perlu ditujukan, karena itu yang paling gampang kalau pemerintah belanja. Oleh karena itu di dalam aturan-aturan mungkin juga perlu kali ini karena kondisinya adalah kondisi yang tidak normal, maka harusnya persaratan-persaratan atau kondisi-kondisi yang standar dan terlalu tinggi mungkin sekarang harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Itu salah satu yang bisa dilakukan ya. Nah yang kedua, memang kalau kita lihat para wisata ini kan juga akan mendapat dana PEN ya. Nah mungkin kalau kita lihat jangan hanya 10 destinasi, kalau perlu dilombakan, siapa yang mampu mendatangkan wisatawan karena dia bisa menjaga protokol kesehatan, maka dia akan diberikan hibah misalnya. Jadi mungkin jangan hanya 10 destinasi, tapi dilombakan sehingga mereka akan berlomba-lomba untuk mendatangkan wisatawan. Karena saya lihat sekarang sejak ada pelonggaran PSBB, itu yang terjadi, terjadi kerumunan orang di tempat-tempat wisata. Nah artinya apa? Tempat wisata ini sudah sesuatu kebutuhan pokok, bukan lagi kebutuhan sekunder kan gitu. Nah berarti kalau makin banyak daerah yang mampu menarik ini, maka sektor yang terdampak itu bisa dari pariwisata itu bisa membawa 10 sektor ikutannya gitu. Jadi kalau akomodasi, kemudian pertanian, entertain, itu akan ikutan semua gitu. Jadi memang cocok sih kalau pariwisata ini akan dijadikan unggulan karena dia akan membawa sektor yang lain menjadi tumbuh dan orang itu merupakan suatu kebutuhan gitu. Nah tinggal protokol kesehatannya aja saya setuju dengan Mas Raden, karena itu menjadi kunci utama untuk kelas menengah atas gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari beberapa teman-teman yang mungkin bekerja di sektor informal. Tadi sempat juga disebutkan oleh Ibu Afi bahwa, oke pemerintah sudah membantu dari sisi sektor formalnya dengan memanfaatkan data yang ada di BPCS ketenaga kerjaan. Tapi ada hal yang membuat pekerja seni di kafe-kafe misalnya yang sangat berhubungan sekali dengan sektor pariwisata, kemudian juga pekerja sektor informal lain seperti jasa, event organizer yang sampai saat ini juga mereka mengalami banyak sekali tekanan akibat pandemi. Pak Raden, tadi yang sempat saya catat apa yang Ibu Afiliani bilang adalah ini sektor informal ini yang mesti didorong, yang memang juga harusnya mendapatkan bantuan. Apakah pemerintah ada rencana untuk juga melihat kalangan ini atau membantu kalangan yang di luar datanya tidak ada di BPJS ketenaga kerjaan? Ya, ada. Jadi tadi yang kita sebutkan dengan program pariwisata itu, itu memang sekalian dikaitkan dengan dari yang kami sebutkan tadi. Jadi sekalian akan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok kerja seni yang berada di daerah-daerah wisata tersebut. Yang kedua adalah sebetulnya memang kita akui bahwa data untuk kelompok yang informal sektor ini tidak mudah. Tentu kalau mereka itu sudah dapat, artinya kalau dia sudah dapat ada program-program yang sudah dapat PKH, program Bansos, Bansos Produktif, apakah program Bansos Sembako, kemudian juga program tadi jumlah orangnya itu dari kelompok menengah bawah ini yang sudah mendapat itu hampir sekitar 110 juta. Jadi sudah sangat signifikan. Namun demikian ada juga yang kita buka dengan kartu prakerja. Jadi kartu prakerja ini di mana teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang PHK bisa mendaftarkan diri ke sini. Dan kemudian mereka akan ikut pelatihan. Apakah kalau tadi pekerja seni misalkan tadi itu, mereka bisa memper... Saya nggak tahu ini apa di pekerja seni ini, apa yang mereka akan belajar lewat online ini. Apakah mereka belajar online lewat main organ, apakah lewat bernyanyi atau apa. Kemudian mereka akan mendapatkan 4 bulan, selama 4 bulan masing-masing Rp600.000. setelah mereka melakukan pelatihan. Pelatihannya mungkin tidak akan sofisticated. Tapi begitu mereka ikut pelatihan itu, mereka akan dapat itu. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita akan sosialisasikan lebih banyak lagi, supaya lebih banyak yang mendaftar lewat sini. Sampai sekarang jumlah orang yang mendaftar lewat kartu prakerja ini sebanyak 11 juta. Jadi cukup signifikan ini. Yang akan terlayani dalam waktu dekat ini sampai dengan Rp5,6 juta. Mungkin kita akan tambah lagi program ini, dan ini dengan biaya yang diper... Awalnya hanya sekitar Rp20 triliun yang ditargetkan. Sekarang menjadi Rp30 triliun. Jadi menjadi sekitar mungkin Rp7,5 juta orang yang bisa diabsorb. Tapi kalau misalkan tambah menjadi Rp11, mungkin kita tambah lagi ini. Harus menjadi Rp40 triliun. Jadi memang kami akui, kita harus akui, seperti yang kami sebutkan tadi, begitu banyak ya saudara-saudara kita yang perlu ditolong. Ini unprecedented, ini extraordinary. Kita belum pernah mengalami ini. Bahkan pada saat terjadi krisis keuangan yang sangat dalam, di tahun 98 situasinya tidak seperti ini. Demikian juga tentu krisis 2008 jauh lebih ringan lagi. Jadi dibandingkan dengan krisis yang demikian besar tahun 98, kali ini, kalau kita lihat pertolongan atau bantuan yang diberikan pemerintah itu sangat masif. Karena memang kelompok menengah ke bawah ini terkena sangat luas sekali. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dan komentar dari Ibu Afilyani. Tadi ada kartu prakerja, tapi kita tahu bahwa di dalam teknisnya, masih juga banyak masalah yang terjadi di kartu prakerja ini. Apa input yang bisa diberikan, Ibu? Iya, jadi gini, yang pertama mungkin masukannya adalah ini adalah saatnya kita membantu, tetapi juga harus kita pikirkan setelah COVID ini selesai. Oleh karena itu, perlu sekali untuk orang yang mendapat bantuan itu harus mendapat nomor NPWP gitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang ini ketika ekonominya sudah baik, pendapatannya itu sebenarnya tinggi. Tapi karena itu masuk sektor informal, sehingga tidak tercapture. Jadi menurut saya sekarang berilah persyaratan yang pasti orang mau, karena dia terima uang, maka disuruh membuat NPWP pun mereka pasti mau. Karena sekarang ini kalau kita lihat, sektor informal itu penghasilannya ketika kondisi normal itu sangat besar gitu. Ini manfaatkan untuk ekstensifikasi dari perpajakan. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, tadi yang dikatakan Mas Raden, untuk khususnya dalam prakerja, mungkin saya setuju, prakerja itu sebenarnya bagus banget. Cuman harus dikaitkan dengan ke depan ini kita mau ke mana arahnya? Ke industri kah? Ataukah kita ke arah jasa gitu? Jadi nanti dikaitkan yang namanya kesempatan kerja itu adalah sesuai dengan ke depan itu akan arahnya ke mana gitu. Kalau tidak, orang boleh bebas ngambil apa saja, ketika dia cari kerja nggak dapat apa-apa gitu. Jadi mungkin ada dua. Kalau dia memang pengen jadi pengusaha, bolehlah dia pilih ya. Tapi kalau dia mau bekerja, sebaiknya itu adalah dikaitkan dengan industri apa yang ke depan akan dikembangkan gitu. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga bisa ada hasilnya tidak hanya sekedar membagi untuk dia makan yang Rp600 ribu, tapi biaya pelatihannya gitu ya. Apalagi kan sekarang sudah terjadi pelonggaran ya. Bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang kira-kira mesinnya kan sekarang baru 50% nih yang bisa digunakan. Sehingga bisa untuk mentraining mereka gitu. Sehingga perusahaan pun mungkin juga bisa mendapatkan insentif atas training yang diberikan kepada yang mendapat kartu prakerja ini gitu. Nah ini saya rasa juga menjadi hal penting dari yang disampaikan Pak Raden tadi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Usai jeda, pemirsa, kami masih punya satu segmen lagi. Nanti di akhir, tetaplah di sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.